Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para peserta PCC, para peserta atau komunitas pertemuanan PCC, istirahat komunitas, pada kuliah yang ke-12 ini akan saya sampaikan tentang pas kapanen pas kapanen itu adalah pengolahan setelah papanen kalau yang kuliah ke-11 kemarin sampai pada hasil pengolahan yang pertama adalah biji kakao yang seadanya ini ada cara kelanjutannya kelanjutannya adalah untuk mendapatkan kualitas cita rasa kakao yang diinginkan yang diinginkan itu berarti yang disukai yaitu dengan cara di-fermentasi jadi produksi kakao dunia itu ada dua macam yaitu yang fermented dan non-fermented ada beda antara yang di-fermented dengan pasti beda karena fermented itu adalah perlakuan khusus kalau yang non-fermented perlakuan sederhana sederhana begitu dibuka langsung dikeluarkan selesai fermentasi pada dasarnya adalah proses enzimas proses enzimas itu adalah proses respirasi non air menggunakan apa ya silah menggunakan jasa dari mikroba mikroba yang ada di dalam pasta jadi kenapa harus dimasukkan di dalam kotak lalu ditutup ya karena dia prosesnya pernafasan respirasinya un-airong tidak penting kalau yang tadi segera di segera di sempur tadi itu itu proses airong maksudnya jadi enzimnya tidak tidak berubah sama sekali karena yang bisa memproduksi kualitas yang bisa memproduksi memproduksi apanya apanya rasa di dalam di dalam berjikato itu adalah enzim enzim itu bisa bekerja kalau ada bantuan berkaburan organisme mikroba ini adalah dia un-airong tidak oksigen dalam proses itu makanya masukkan dalam kotak kalau sederhana ada yang dibuat kotak kira-kira satu kotak isi lima kilo atau 10 kilo ada yang lebih sederhana lagi kalau daerah 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 selatan ada semakin nyaman 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 seperti keranjang nyaman daripada bambu itu namanya rinjing rinjing masukkan rinjing tutup daun pisang terjadi proses dan semakin tapi kalau rinjing karena itu berunggah masih bisa masuk itu memang kurang sempurna tapi itu pun cukup lebih bagus dibandingkan yang langsung kalau yang lebih bagus lebih sempurna buatkan kotak itu bisa isi 10 kilo itu tutup tunggu minimal tiga hari ya kalau mau lima hari lebih bagus lagi tapi kalau di kebun-kebun karena jumlahnya besar kotaknya juga panjang dan lebar ya isinya sekitar 25 kilo misalnya itu prosesnya lebih lama kira-kira satu itu kalau kita produk kita harus berkualitas jadi biar mereka toh juga lagu toh juga dipakai tapi perilaku kita harus berilmu kita itu harus meningkatkan ilmu harus meningkatkan perilaku perilaku saja harus berkualitas apalagi yang kita produksi barang yang kita produksi harus berkualitas kualitas kualitas sudah ada ilmunya kita tidak melakukan saja perkara yang tadi ada di lapangan penyimpangan problem dengan pedagang dan sebagainya teman-teman yang berada di daerah para penyuluh lapangan harus melakukan lobby dan harus memodernisasi pengetahuan baik petani maupun para pedagangnya untuk bisa menuju kepada kualitas yang lebih bagus bukan itu saja bapak sekalian segini saja sudah laku bukan itu ya semuanya laku bahkan kulit saja kulitnya kulit arinya itu selaku dan itu juga bisa jadi jadi coklat jadi permain coklat ini unik 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 kakau ini adalah unik ada kopi unik ini ini juga unik unik jadi kita sudah posisi yang zona yang pas bekerja untuk kakau ini setelah fermentasi lalu dicuci lalu dikeringkan keringkan dengan sinar matahari boleh kalau ada yang punya dryer dengan panas-panasan buatan juga banyak saya kira petani yang punya itu dan juga dari pemerintah dari dinas-dinas juga banyak yang juga memberikan bantuan alat-alat mengering kuatan silahkan saja yang penting bisa kering dan sebetulnya yang paling bagus adalah mengeringnya itu mengeringnya itu di bawah 10% jadi kalau tingkat 8 biarnya hanya 12 kalau dilakukan pengeran saja sampai dia pada 6-7% supaya dia tidak berfermentasi lagi kalau sudah kurang dari 10% dia tidak berfermentasi lagi khawatir karena apalagi kalau masih 15 itu bisa berfermentasi ya cuma menurutkan panas lagi itu fermentasi lalu penyimpanan lalu penyimpanan packing penyimpanan sebelumnya di tempering nantinya dibiarkan supaya dia lihat terlalu banyak dan dia mudah panas mudah panas karena ada perubah yang berbeda lalu disimpan untuk kuliah yang akan datang menjadi bagaimana mengulah biji-biji kering ini menjadi produk setengah jadi sebelum menjadi produk jadi yang bisa dikonsumsi terima kasih terima kasih terima kasih